Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, inilah berita Lampung pilihan hari ini Tabraan guys Bus pak Bus ringsek akibat bertabrakan dengan truk di jalan Sumatera Lintas Timur Tulangpawang Ujung rasa mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung GPRD Lampung Memanas Bayi laki-laki di Lampung Timur mendapat kado istimewa dari SCTV yang merayakan hari ulang tahun ke-34 Tangis pertama bayi laki-laki di rumah sakit umum daerah Sukadana Lampung Timur memecahkan kehadangan malam Bayi yang terlahir melalui persalinan normal ini merupakan putra pertama pasangan keluarga muda Randisa Putra dan Salwiyah warga pasar Sukadana kejawatan Sukadana Lampung Timur Bayi terlahir sehat dengan berat 2,75 kg dan panjang 47 cm Kebahagiaan Randi dan Salwiyah semakin legap karena mendapat kado istimewa dari SCTV karena putranya lahir bertepatan dengan hari ulang tahun ke-34 SCTV Kado yang diberikan kepada sang bayi berupa uang tunai 5 juta rupiah dan dikisar perlengkapan bayi senilai jutaan rupiah đvis Sampai Rupiah Sampai Bagaimana kelahiran anaknya? Di Sampai Bagaimana ceritanya? Bu Bagaimana? Bu Bagaimana? Anak kami yang pertama lahir dengan cara mama laki-laki tapi kami lebih baik bersyukur lagi mendapat kondisian dari SCTV Jadi, itu sangat benar untuk keluarga, untuk anak-anak, ya Alhamdulillah. Persalinan bayi membutuhkan perjuangan keras dari orang tua dan dokter. Bayi terlahir setelah sang ibu mengalami kontraksi selama lebih dari 10 jam. Dan Alhamdulillah ya sudah membantu persalinan ibu salwiak dengan bayi nyonya salwiak dengan berat badan 2,7 cm, Alhamdulillah sehat, ya dengan panjang badan 46 cm. Lahirannya secara normal pukul 00.10.24 bulan 8.2024. Randi Saputra merupakan seorang buruh caput singkong. Hadiah dari SCTV yang ia terima rencananya akan dipergunakan untuk keperluan bayi termasuk menggelar acara syukuran dan pemberian nama bayi. ASEP-Sepuah melaporkan dari Lampung Timur. Ribuan warga Lampung ikut serta dalam festival Nyeruit di pusat PKK Agro Park Lampung, kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kegiatan ini juga diadakan sebagai peringatan hari Nyeruit yang biasanya digelar setiap tanggal 16 Juli. Total ada lebih dari 2.000 warga yang berpartisipasi. Ada para ASN, Pemprov Lampung, komunitas, pesepeda, hingga komunitas budaya. Mereka makan secara lesehan khas Lampung dengan menu ikan bakar, lalapan, dan sambal seruit yang legendaris. Nyeruit sendiri adalah cara makan khas Lampung dengan sambal seruit yang dicampur dengan terong rebus atau bakar. Para peserta mengaku sangat menikmati nyeruit, apalagi dinikmati siang hari dan beramai-ramai. Kita mempersiapkan yang masak, yang kerja di dapur itu 50 orang. Jadi kita ngambil tenaga-tenaga freelance lain dari memang udah pegawai tetap di seri dili. Nah, Bun, kalau ini kan festival Nyeruit Lampung ya, Bun. Kedepan ada rencana untuk mengerjakan festival Nyeruit tingkat nasional nggak? Kalau hari Nyeruit nasional ini memang udah dilakukan sama kita setiap 1 tahun sekali. Setiap tanggal 16. Jadi, Insya Allah, kedepannya bukan lagi ke nasional, tapi internasional. Ajangnya kreativitas, ajangnya inovasi. Doa kenapa disebut dengan Nyeruit bercor. Nah, itu berbagai macam. Silahkan, Bu Olin. Festival Nyeruit ini digelar sebagai jembatan silaturahmi warga dan supaya seruit lebih dikenal dunia. Selain Nyeruit, juga dikenal lomba membuat sambal terasi khas Lampung atau seruit yang diikuti mak-mak. Arsadisa Putra melaporkan. Dari Lampung Selatan. Sejumlah remaja membuat musik dari lesung atau alat menumbuk padi tradisional. Uniknya, irama musik lesung khas suhu Jawa ini dibunyikan untuk mengiringi lagu adat Lampung. Ratusan penonton ikut larut dalam sajian tradisional nanti ambik ini. Kegiatan malam budaya ini digelar para pemuda desa Bagelen, Kecematan Gideung Tataan Pesawaran. Berbagai kesenian tradisional seperti tari, musik, hadroh hingga pencaksilat juga dipertunjukkan. Senang banget karena kita dapat mempelajari budaya lekal yang ada di Indonesia. Terutama di Lampung ini, kita dapat mempelajari beberapa budayanya juga. Sebagai anak muda, wajib loh kita kalau untuk melestarikan? Wajib, karena di Indonesia itu kan berbagai macam budaya ya. Jadi supaya tidak terputus budayanya di Indonesia ini, jadi kita harus melestarikan terus-menerus sampai ke adik-adik kita nanti. Menurut Panitia Pelaksana, nandasan kegiatan ini adalah peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Harapannya bisa jadi alat pemersatu bangsa, karena walau mayoritas warga suku Jawa, namun juga menjunjung tinggi adat dan budaya lampu. Ini kalau acara pentas ini baru tahun ini, mas. Ini untuk memotivasi anak-anak muda. Biar tidak lupa dengan tradisi dan budaya. Malam ini yang ditampilkan ada tarian, ada angguk, ada musik selusong, akustik, ada lesung. Lesung itu ikon bergelen, musik tradisi bergelen. Ribon warga antusias menonton kegiatan, yang juga digelar dalam momen hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Anak muda bertekad menjaga adat istiadat di tengah zaman yang serba di kita. Selain itu, diharapkan bisa jadi penarik wisatawan berkunjung ke desa pertama transmigrasi di Indonesia ini. Antri Kurniawan melaporkan dari pesawaran. Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani, beserta redaksi yang bertugas, berterima kasih, selamat beraktifitas kembali, sampai jumpa. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax